Selamat pagi Bapak Ibu Kekasih Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari yang teraya edisi Jumat tanggal 5 Mei 2003. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami masih merasakan anugerah Tuhan, yaitu nafas kehidupan dan hari yang indah yang Tuhan perkenankan kepada kami. Bapak kami yang di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firmanmu, layakkan kami untuk membaca akan firman Tuhan. Bapak dalam sorga, kuasai kami dengan roh kudusmu, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembejaan kita pada pagi ini terambil dari Masmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Judul bacaan kita Pujilah Allah dalam baiknya Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita Datanglah kehadapannya dengan bersorak-sorai Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita Umatnya dan kawanan domba gembalaannya Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turuh-tubur Amin. Firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi ini Yaitu Pujilah dia karena kebaikannya Puang dipakalakbi bilana kamasokanana Sebuah syair lagu yang berjudul All hundred Masmur seratus Ciptaan William Katie Dan dipublikasikan tahun 1560 Sampai tahun 1561 Menyatakan Semua orang yang tinggal di bumi Bernyanyi bagi Tuhan Dengan suara gembira Layanilah dia dengan diam Namanya patut dipuji Datang kehadapannya dengan sukacita Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah sejati Tanpa bantuan kita Dijadikannya kita Kita umatnya Makanan kita dicukupi Sebagai dombah kita dipelihara Oh, masuklah gerbangnya Dengan pujian Kedalam pelataranya Dengan sukacita Puji Sanjung Agungkan namanya Karena itulah yang patut kita lakukan Mengapa? Karena Tuhan Allah kita itu baik Rahmatnya terjamin Selama-lamanya Kebenarannya tegak sepanjang masa Dan akan Lestari Berkala-kala Umat Allah Dan bahkan seluruh bumi Dipanggil untuk bersyukur Sebagai wujud pengakuan iman Atas karya alam Dan seluruh kebaikannya Yang terus dinyatakan Yang terus dinyatakan kepada seluruh ciptaan Khususnya Khususnya bagi umat pilihannya Sebagai dombah Kita harus tunduk dengan Mengikuti petunjuk Sang Gembala Ayat 3 Umat yang datang beribadah kebaiknya Hendaknya dengan puji-pujian Dan menyatakan syukur Untuk memuji namanya Di pelataranya Itulah yang berkenan Kepadanya Janganlah datang beribadah dengan Sungut-sungut Atau karena kepentingan diri sendiri Berikanlah korban persembahan Dengan sukacita Sebagai buah-buah iman Yakinlah Bahwa Tuhan menjamin hidup kita Di dalam dia Hidup yang penuh Damai sejahtera Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya Untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya Tetap turun-temurun Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga Di pagi hari ini Kembali kami Menaikan syukur Kepadamu Tuhan Untuk kesempatan Dan waktu Yang telah Tuhan Ang nubahkan Bagi kami Kami bersyukur Pelayanan firmanmu Yang kami terima Sempurnakan Dalam hati kami Dan Mampukan kami Dalam menjalani hidup Dalam kebenaranmu Tuhan Jauhkan kami Dari dosa Dan biarlah Kami hidup Dalam kasih Tuhan Bapak dalam surga Kami datang Mendoakan Segenap Anggota Jemaatmu Dalam kelemahan Tubuh Tuhan menjadi dokter Menjama tubuhnya Yang sakit Dan berkati Makanan Dan minuman Obat-obatan Yang dikonsumsi Agar Saudara-saudara kami Yang sakit Boleh pulih Kembali Bapak dalam surga Kehidupan kami Sejauh hari ini Kami serahkan Kedalam tanganmu Dan berkati Kehidupan kami Dalam rumah tangga kami Masing-masing Berkati Anak-anak kami Ya Tuhan Dalam pertumbuhan Dan pendidikan Dan dalam Pekerjaan mereka Inilah doa kami Sempurnakan Supacita kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Kami berdoa